Berdalih memberikan berkah, seorang pemilik pondok pesantren mencabuli santriwatinya berulang kali di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Keluarga korban yang tidak terima atas perbuatan pelaku langsung melaporkan pelaku ke polisi. Pria parubaya berinisial AA pemilik salah satu pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Di pokok polisi setelah dilaporkan enam keluarga santriwatin di bawah umur yang menjadi korban aksi bejatnya. Di hadapan polisi, tersangka mengaku sudah lima kali melakukan aksi cabul di lingkungan pondok pesantren terhadap enam orang santriwatin. Modus tersangka dalam melakukan aksinya dengan dalih memberikan berkah. Setelah peristiwa pencabulan, korban memberanikan diri pulang ke rumah dan memberitahukan peristiwa pencabulan kepada keluarga. Melakukan itu siang hari, malam ini, atau sore hari. Adang pagi, adang pagi. Berapa kali sudah sampai hanggan ini? Sudah lima. Sudah lima kali? Ya, sebentarnya berhenti dulu, Mas. Berhenti dulu, ya? Berhenti dulu karena libur atau kena kejadian itu? Kalau libur kan sudah masuk, Mas. Oh, jadi karena kejadian itu, karena kejadian itu, mungkin liburkan ya? Ini berapa murid, Pak, semuanya, Pak? Berapa ya, sekitar 40-an, ya. Khususus untuk santriwati atau? Ya, santriwati, santriwati, semuanya. Saat ini, warga bodoh pesantren yang berjumlah sekitar 45 orang diliburkan sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Polisi masih mendalami keterangan tersangka dan saksi untuk mengetahui kemungkinan korban lain. Tersangka dijerat polisi dengan Undang-Undang Pelindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Haryadi, melaporkan.